Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang legion mangkunekaran yang kala itu menjadi pasukan elit terbaik Projo Mangkunegaran. Indonesia pada masa kerajaan telah memiliki pasukan elit seperti TNI saat ini. Sebut saja di Kerajaan Majapahit, dikenal pasukan bernama Prajurit Bayangkara. Beberapa ratus tahun kemudian, pada masa Projo Mangkunegaran, muncul pasukan modern dan profesional bernama Legion Mangkunegaran. Kejayaan Legion Mangkunegaran terlihat dari bangunan kavaleri artileri markas Legion Mangkunegaran yang berada di sebelah timur Pura Mangkunegaran. Pembentukan Legion Mangkunegaran tidak dapat dilepaskan dari tradisi kemiliteran yang diletakkan oleh Pangeran Sambernyowo. Embryo dari Legion Mangkunegaran adalah pasukan gerilya yang berjuang selama belasan tahun bersama Pangeran Sambernyowo. Setelah Pangeran Sambernyowo berkuasa pada tahun 1757, pasukan tersebut menjadi satuan militer Projo Mangkunegaran. Sebanyak 12 kesatuan yang berpengalaman bergerilya tetap dipertahankan dan ditambah lagi dengan 22 unit infanteri, kavaleri, dan artileri yang terdiri dari masing-masing 44 orang. Setelah Pangeran Sambernyowo wafat, satuan militer itu terus dikembangkan. Pada tahun 1808, Mangkunegara II membentuk Legion Mangkunegaran. Mangkunegara II terinspirasi dari pasukan modern Grandi Army, angkatan darat tersohor di dunia yang saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nama Legion juga mengadopsi dari organisasi militer Perancis yakni Legionnaire atau Legion yang berarti pasukan bala tentara. Tidak hanya nama, Legion Mangkunegaran juga mengadopsi militer Perancis baik secara fisik, persenjataan, taktik, dan organisasi. Mangkunegara II sebenarnya memiliki alasan yang kuat untuk tidak menyukai Belanda. Namun demi pembangunan militer yang kuat, untuk sementara waktu, mendahulukan kepentingan kerajaan dengan jalan mengundang perwira-perwira militer Belanda, Perancis, dan Inggris yang profesional untuk melatih Legion Mangkunegaran. Mangkunegara II membentuk Legion Mangkunegaran sebagai alat legitimasi Mangkunegara yang bertahta dan mengamankan diplomasi projo Mangkunegaran. Legion Mangkunegaran mendapatkan beragam pelatihan kemiliteran di Soldat School. Pasukan elit ini dilatih untuk mahir menggunakan berbagai macam senjata tajam berupa keris dan pedang. Legion Mangkunegaran juga dilatih untuk biawe menggunakan tombak, sumpit, dan panah, serta senjata api maupun artileri. Pasukan ini dilatih untuk memiliki mobilitas tinggi dengan menggunakan kuda, sehingga unsur infanteri, kavaleri, dan artileri tergabung di dalamnya. Legion Mangkunegaran juga dilatih untuk mampu menghadapi perang jangka panjang maupun perang gerilya. Ketika itu, kekuatan Legion Mangkunegaran memiliki total 1.150 prajurit yang dibagi dalam 800 prajurit infanteri, 100 prajurit penyerbu, 200 prajurit kavaleri, dan 50 prajurit rigiden de artileri atau meriam. Legion Mangkunegaran menggunakan perpaduan senjata prajurit Jawa dan prajurit Eropa meliputi keris, pedang, tombak, panah, pistol, dan senapan. Legion Mangkunegaran tidak hanya beranggotakan kaum lelaki. Pasukan ini juga memiliki pasukan perempuan bersenjata yang terlatih. Selain mahir menggunakan senjata, pasukan perempuan juga piawai dalam menyanyi dan memainkan alat musik. Pasukan ini pun turut mengawal Mangkunegaran dalam menyambut tamu kehormatan. Sejak didirikan pada tahun 1808, Legion Mangkunegaran terlibat dalam berbagai pertempuran seperti Perang Napoleon di Asia sebagai bagian dari pasukan Perancis Belanda melawan pasukan Inggris Spoy pada tahun 1811. Perang menumpas bajak laut di Bangka pada tahun 1819 sampai tahun 1820. Perang Jawa pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang Aceh pada tahun 1873 sampai tahun 1904. Hingga menghadapi Jepang dalam Perang Pasifik pada tahun 1942. Legion Mangkunegaran mampu bertahan sampai pada masa kekuasaan Mangkunegara 7. Legion Mangkunegaran merupakan suatu kesatuan militer terbaik atau termoderni di Nusantara bahkan di Asia pada zamannya. Artinya, dalam kurun waktu yang sejaman, kekuatan militer kerajaan-kerajaan Nusantara ini tidak ada yang mampu menandingi kemodernannya dalam satuan militer. Pembangunan kekuatan militer kerajaan secara periudik mencapai pasang surut sesuai dengan zamannya. Legion Mangkunegaran sempat dibubarkan oleh pemerintahan Wakil Gubernur Jendal Thomas Stamford Raffles ketika Perancis menderita kekalahan dari peperangan dengan Inggris. Namun karena desakan kebutuhan, Legion Mangkunegaran segera dimobilisasi kembali. Kemudian pada tahun 1942 adalah tahun pembubaran Legion Mangkunegaran yang dilakukan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Pemerintahan pendudukan Jepang melarang masyarakat untuk berorganisasi secara politik dalam bentuk apa saja. Jepang berusaha melucuti kekuatan militer Mangkunegaran sehingga pasukan militer yang terlatih dengan kurikulum Eropa ini beralih fungsi sebagai abdi dalam penjaga istana Mangkunegaran. Nama Legion Mangkunegaran kemudian diubah menjadi Borontoro. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Borontoro itu kemudian berubah menjadi Laskar Puro bernama Rumah Soburo dengan tugas khusus menjaga segala keamanan di wilayah Puro Mangkunegaran. Pada zaman kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Mangkunegaran yang semula merupakan kekuatan militer andalan, para anggotanya kemudian tergabung dalam Laskar-Laskar yang kemudian membentuk institusi jikal bagalnya tentara nasional Indonesia. Legion Mangkunegaran merupakan perpaduan budaya militer Barat dengan budaya militer Jawa. Hal itu nampak dari cara berpusara para serdadu dan perwila Region Mangkunegaran yang menggunakan seragam gabungan militer Perancis dengan Jawa. Penggunaan senjata juga memadukan antara senjata setempat dengan senjata modern. Tidak hanya itu, strategi perang pun memadukan antara strategi militer Barat dengan strategi perang pangeran Sambernyong. Di Legion Mangkunegaran selalu ditanamkan semangat nasionalisme kepada Projo Mangkunegaran, patuh kepada pemimpin, mengutamakan tugas dan kestiaan antarangkota. Keberadaan Legion Mangkunegaran menjadi bukti bahwa bangsa ini pernah memiliki pasukan militer yang hebat pada masanya. Demikian selumit ulasan tentang Korps Angkatan Bersenjata Katibaten Mangkunegaran. Semoga sedikit ulasan ini dapat menambah wawasan kita akan warna-warni sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu untuk mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Akhir kata, tetap jaga kesehatan Panjenengan Setoyo dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menonton!